Intro Pemirsa terima kasih TN masih bersama kami berita selanjutnya menghabarakan Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut Seiring ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina Sehingga berdampak pada perlemahan transaksi perdagangan Sementara itu perbaikan ekonomi domestik didukung oleh peningkatan konsumsi Investasi non-bangunan one kinerja ekspor Sejalan dengan mobilitas penduduk one aktivitas ekonomi yang membaik Pemulihan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut Meski lebih rendah dari proyeksi sebelumnya Seiring ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina Yang terus berlanjut one berdampak pada perlemahan transaksi perdagangan Kenaikan harga komoditas one ketidakpastian pasar keuangan global Di tengah penyebaran COVID-19 mulai melandai Sementara itu perbaikan ekonomi domestik diperkirakan terus berlangsung Didukung oleh peningkatan konsumsi Investasi non-bangunan one kinerja ekspor Sejalan dengan mobilitas produk one aktivitas ekonomi yang membaik Sejumlah indikator dini nangkai penjualan eceran Ekspektasi konsumen one PMI manufaktur Mengindikasikan pemulihan ekonomi domestik terus berlangsung Dari sisi lapangan usaha Pertumbuhan ekonomi ditopang oleh kinerja positif berbagai lapangan usaha Nangkai industri pengolahan, perdagangan, transportasi, one pergudangan, serta informasi, one komunikasi Demikian dipadakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Imam Subarka Wai Takuni Prima TV usai bincang bareng media di Golden Tulip Galaxy Hotel Kamarian Jumat 20 Mei 2022 Menurut Imam Subarka Pergerakan ekonomi di Kalimantan Selatan Sehabis Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah mulai merangkak naik Selain tersedianya kebutuhan warga Juga dikerenakan mulai melandainya pandemi COVID-19 di seluruh Indonesia Kebijakan pemerintah melepas masker dalam beraktifitas salah satu Yang membuat sentimen pasar mulai bergerak Baik dalam transportasi darat, laut maupun udara Terutama yang sudah berpaksin lengkap One Boster Kadang lagi menggunakan swab atau antigen Imam Subarka berharap Kondisi yang semakin membaik ini Maka kegiatan ekonomi di Kalimantan Selatan akan semakin meningkat Kegiatan ekonomi di 2022 itu memang akan semakin membaik Dan di bulan satu Kita lihat untuk Kalimantan Selatan kan juga tumbuh 3,49 ya Dan ini memang lebih rendah dibanding di bulan 4, 2021 Tapi itu siklus yang biasa Dan memang ada beberapa hal yang menyebabkan Hambatan atau kata namanya Peningkatan ketumbuhan yang sedikit terhambat di 2021 Tapi overall ekonomi tumbuh, ekonomi bergerak Dan ini tentunya kita harapkan akan terus langsung di 2022 Sehingga kita juga akan memberi ketumbuhan yang sebut tinggi di 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!